Kembali lagi untuk analisis match yang terakhir harusnya match ketiga final untuk hari ini di grup B antara JJ Adriel dan juga Kings Kadot misalkan JJ bisa menangkan match ini harusnya memperbesar kemungkinannya untuk lanjut ke babak berikutnya. Nah langsung saya disini langsung seperti biasa mengambilkan buff biru terlebih dahulu dengan emblem assassin high and dry setelah satu dan juga retribution di tangan JJ. Coba untuk mengambil terlebih dahulu buff birunya untuk mengamankan objektif di match yang terakhir ini. Disini JJ langsung menghabiskan dari minion dan tercicil disana JJ dari Kings Kadotnya dilakukan langsung puncture, puncture demi puncture dikeluarkan. Di retri saja JJ berhasil mendapatkan Little Wanderers, satu keuntungan juga untuk JJ. Nah tadi penggunaan puncturenya cukup maksimal, tadi langsung saja diamankan oleh JJ. Di sini JJ coba untuk mengambil jungle-nya cepat sekali tadi, pergantian puncture untuk mendekatkan jungle, mempermudah farmingannya dari JJ. Di sini JJ bertugas untuk mengambil buff merahnya lebih cepat, sepertinya di sini JJ mengambilnya. Dan juga gold di sini dimenangkan oleh JJ karena berhasil mendapatkan satu buah Retro Wanderer di sini. Sepertinya JJ cukup cepat farmingannya dan mendapatkan gold juga full dari minion tadi, juga satu keunggulan juga. Di sini Kings Kadot tidak mau kalah, langsung saja mengambil juga satu minion. Harusnya dia nge-clear dulu di arah mid untuk lakukan rotasi untuk berikutnya. Di sini JJ harusnya lebih diunggulkan karena mendapatkan satu Retro Wanderer dan juga mendapatkan satu buah Wave di arah minion mid. Di sini JJ coba untuk mengambil lagi di arah jungle-nya sendiri, mengambil buff biru untuk mengamankan cooldown reduction dan juga mana consumption juga dari seorang JJ. JJ di sini langsung nge-clear. Di sini JJ cukup cepat farmingannya, ketika farmingan cepat maka dia akan mendapatkan minion mid itu terlebih dahulu. Dan full mendapatkan semua minion mid. Sehingga itu menyebabkan satu keunggulan juga bagi JJ. Di sini dia langsung bergerak ke arah turtle sepertinya dan juga Kings Kadot tidak menyadari hal ini. JJ langsung saja mengambilkan turtle di sini tanpa adanya kontes dari Kings Kadot. Di sini JJ masih mempunyai Retribution, langsung di-retrie saja Indomaret. Namun tidak ada kontes tadi dari JJ. Di sini JJ cukup aman dan sabar saja farming terlebih dahulu. Di sini Kings Kadot sudah mendapatkan sepatu armor, sepatu tough boots. Untuk diamankan terlebih dahulu di sini. JJ masih mengungguli sekitar 100 gold saja. Masih cukup cepat Kings Kadot untuk mengembalikan ketertinggalan goldnya. Hal tersebut bisa terjadi karena Kings Kadot mendapatkan minion mid lebih maksimal ketimbang JJ. Sehingga mendapatkan gold yang cukup berimbang di sini. Antara JJ dan juga Kings Kadot. Cukup signifikan sekali permainan gameplay Kings Kadot yang cukup baik dengan cara farmingannya yang cepat. Namun JJ sudah berhasil mendapatkan satu buah Blade of Heptasis. Tornos dikeluarkan, Puncher, Phantom Execution. Masih berhasil, keduanya mereka, berhasil saling menghindari skill. Di sini JJ kembali ke pattern farmingnya. Pergi ke arah buff biru. Coba untuk mengamankan sisi junglenya. Setelah lebih dahulu Kings Kadot sudah berhasil meng-clear minion mid. Harusnya JJ mengambil minion mid agar tidak tertinggal jauh goldnya. Di sini JJ juga langsung mengambilkan minion midnya. Langsung saja bergerak kembali ke arah jungle. Di sisi sebelah kiri JJ. Mengambilkan satu buah monster jungle di sana. Langsung mencoba untuk menginvasi jungle dari Kings Kadot. Harusnya mendapatkan satu buah rockursa di sini junglenya. Dan JJ sudah berhasil mendapatkan satu sepatu armor. Sedangkan Bruce Wayne atau Kings Kadot berhasil mendapatkan satu bed of the Heptasis. Secara item masih sama. Terjadi adu mekanik di sini. Realtor sudah dikeluarkan. Namun JJ masih miss tadi. Pattern eksekusinya tidak berhasil mengenai dari Kings Kadot. Duit tidak berbeda jauh. Masih dipimpin oleh Kings Kadot. Berbeda terpaut. Hanya tidak sampai 100 volt di sini. Langsung coba lagi JJ. Coba untuk meng-clear saja di mid terlebih dahulu. Seperti ada adu mekanik terjadi di sini. Puncher sudah dikeluarkan. Tornos sudah dikeluarkan. Pantam eksekusinya mengenai di arah Kings Kadot. Pantam eksekusinya tidak mengenai di arah JJ. Di sini masih diunggulkan damage dari JJ. Karena on point dari Pantam eksekusinya. Memukul mundur saja Kings Kadot ke arah junglenya sendiri. Kemudian terjadi retri di sini adu. Ternyata masih bisa diamankan oleh Kings Kadot. Karena JJ tidak mengeluarkan retri-nya tadi di sana sama sekali. Sedangkan Kings Kadot sudah mengeluarkan retri-nya. Harusnya JJ berani untuk meng-contest di sisi turtle. Namun di sini dia masih disiplin. Coba untuk skill 1. Puncher. Pantam eksekusinya ternyata... Wow, baik sekali penggunaan skill dari JJ ketika Puncher-nya connect. Kemudian Pantam eksekusinya connect. Di situ akan mendapatkan 1 point kill. Dan Tornos digunakan untuk mengakhiri nyawa dari Kings Kadot di sini. Langsung saja JJ menginvasi jungle dari Kings Kadot. Mengambilkan buff biru tanpa pikir panjang lagi. Untuk mengamankan sisi farming-annya terlebih dahulu. Kemudian sudah mendapatkan 1 buff biru. Langsung saja di Pantam eksekusinya untuk clear mid. Minion diambil langsung di arah mid tower-nya. JJ coba untuk mengamankan sisi objektif. Mendapatkan 1 point kill dan juga 1 turret. Di sini terjadi ada mekanik. Puncher. Oh, sayang sekali. Ternyata di sini Kings Kadot berhasil membalikkan keadaan. Dengan cara Pantam eksekusinya itu cukup odd point mengenai JJ. Dan juga pasif dari Blade of Heptasis berhasil mengenai JJ itu sendiri. Jadi di sini hanya berbalik pergantian invasi jungle terjadi. Di mana Kings Kadot sudah sepertinya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan di sini. Harusnya tower mid juga berhasil mendapatkan Kings Kadot. Dan harusnya ini akan menjadi poin yang berimbang. Satu tower dan juga satu kill di sini. Kings Kadot coba untuk mengamankan farming-annya di sisi bawah. Tidak mau terburu-buru mengambil turtle akan selalu berbahaya sekali. Jadi bagi Kings Kadot di sini sudah retri dikeluarkan. Harusnya JJ berani mengkontes dari turtle-nya ini. Karena retri sudah dikeluarkan dari Kings Kadot dan juga darah yang sangat low. Juga tidak memungkinkan Kings Kadot untuk melakukan kontes di arah turtle. Di sini JJ coba untuk menghasil mengamankan satu buah turtle di sini. Sudah membahasnya mendapatkan itemnya duit hampir-hampir sama. Dan membahasnya mendapatkan satu buah hunter strike di sini. Jadi JJ ingin berjalan ke arah endless battle. Sedangkan Kings Kadot kita belum mengetahui dia akan jalan ke arah mana. Kemudian JJ mengambil dulu terlebih dahulu di arah jungle-nya di sini. Tidak berhasil mendapatkan jungle yang kecil. JJ coba lagi mencoba untuk meng-clear saja di arah mid. Terpaut hanya hampir 100 gold saja. Keduanya masih mempunyai moment untuk bisa melakukan comeback di sini. JJ namun lebih cepat untuk melakukan clear mid. Di sini informasi setelah didapatkan oleh Kings Kadot harusnya. Ini menjadi satu informasi penting bahwa dia harus cepat untuk melakukan clear mid sebelum tower-nya dicicil oleh minion itu sendiri. Di sini JJ coba untuk menghabiskan buff merah terlebih dahulu. Kemudian mencoba bergerak ke arah buff birunya. Dan ditahu 5 detik lagi di sini akan terjadi adu mekanik sepertinya. Antara kedua pemain langsung saja satu buff biru antara satu buff merah. Coba untuk diadu mekanik. Dan ternyata Kings Kadot lebih mengarah ke buff biru. Sedangkan ini akan menjadi satu bencana bagi JJ di mana dia tidak melakukan buff biru sama sekali. Di sini JJ coba untuk memirror ring saja sepertinya. Namun kita tahu tadi buff biru dari Kings Kadot sudah diamankan terlebih dahulu oleh Kadot itu sendiri. Di sini JJ coba untuk mengambil lagi farmingannya untuk mengejar ke poin minion yang sudah mulai jauh. Karena duit sudah mulai cukup jauh antara JJ dan juga Kings Kadot. Mulai mendekat kembali di sini terjadi adu retribution. Namun JJ terlalu tidak mau terlalu maju atau terlalu bernapsu untuk mengambilkan buff biru yang akan menangkan bencana bagi diri dia sendiri. Jadi di sini JJ coba untuk kembali mempertahankan sisi midnya. Terpaut satu level di sini JJ tidak mendapatkan buff biru sama sekali. Ini satu bencana bagi JJ Adriel. Duta perfect card. Kankah di sini menjadi satu bencana. Akan terjadi bencana yang menyebabkan JJ kalah lagi. Di match yang ketiga menjadi satu kutukan yang baru bagi JJ. Nah di sini JJ coba untuk mengamankan saja. Dapatlah dia satu buff merah sepertinya di situ. JJ retri yang tidak oleng kali ini. Coba dicolek saja dengan Tone Rose dari Kings Kadot. Coba JJ mengamankan buff birunya. Apakah di sini bisa diamankan oleh... Ternyata bisa diamankan oleh Kings Kadot. Dan harusnya JJ di sini harus mengakui kemenangan dari Kings Kadot. Di sini match terakhir ini dimenangkan oleh Kings Kadot. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share apabila teman-teman menyukai video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.